Masih ingatkah Anda dengan janji Presiden Jokowi Dodo untuk bisa suasembada beras? Janji suasembada pangan itu selalu disampaikan Jokowi, sejak 10 tahun yang lalu menjelang pemilu 2014. Namun seperti pepatah, janji hanya enak didengar dan manis terucap. Lihat saja, impor beras malah mencapai rekor di era pemerintahan Jokowi. Awal periode pertama pemerintahan Jokowi tahun 2015, pemerintah mengimpor 861 ribu ton beras dan 1,28 juta ton tahun 2016. Impor beras sempat turun di 2017, menjadi hanya 300 ribu ton. Tapi, kemudian kembali melonjak pada 2019 saat pemerintah memutuskan impor beras 2,25 juta ton. Pemerintah kembali impor beras sebanyak 444 ribu ton pada 2019, sebanyak 356 ribu ton di 2020, 407 ribu tahun 2021, dan 301 ribu ton di 2022. Dan, tahun ini, angkanya pecah rekor karena impor beras mencapai 3,5 juta ton. Bandingkan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, impor beras tertinggi sebesar 2,75 juta ton berlangsung pada 2011. Kemudian, angkanya turun di 2012 menjadi 1,8 juta ton. Di sisa pemerintahan SB, Indonesia mengimpor hanya ratusan ribu ton. Terima kasih telah menonton!